Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis lapangan di Bandung akan lolos kualifikasi FIFA untuk Piala Dunia U-17. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usah mengikuti acara Pokali Sweateran Indonesia ke-20 di Bandung pada minggu 30 Juli seperti dimuat live Facebook Warta Kota. Pada kesempatan itu Ridwan Kamil menjelaskan bahwa FIFA rencananya akan memeriksa lapangan Arca Manik dan sejumlah lapangan lain di Jawa Barat untuk persiapan Piala Dunia U-17. Rencananya pengecekan lapangan akan dilakukan FIFA pada minggu 30 Juli. Terkait hal itu Ridwan Kamil mengaku sudah mempersiapkan sejumlah lapangan di Jawa Barat yang diajukan untuk Piala Dunia U-17. Hal ini agar sejumlah lapangan tersebut sesuai dengan standar FIFA. Ridwan Kamil pun optimis sejumlah lapangan tersebut akan lolos kualifikasi FIFA sehingga bisa menambah tempat latihan tim Piala Dunia U-17. Diketahui FIFA akan datang ke Kota Bandung untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah lapangan yang akan dijadikan fasilitas pendukung penyelenggara Piala Dunia U-17. Berdasarkan keterangan resmi PSSI, FIFA akan datang ke Kota Bandung pada minggu 30 Juli 2023. Ada empat lapangan di Kota Bandung yang akan dilakukan pengecekan oleh FIFA terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Empat lapangan tersebut yakni lapangan ITB, lapangan Sidolik, lapangan Batu Nunggal, dan Stadion Arca Manik. Hari ini FIFA akan mengecek lapangan latihan, insya Allah lapangan di Sabuga dan lapangan Acamanik akan menambah tempat latihan tim Piala Dunia U-17. Insya Allah lolos, sudah saya instruksikan sebagus mungkin standar FIFA. Yang di sana, Jalak-Jalak Lutang? Aman, aman. Terima kasih. Terima kasih.